Oke, halo semua. Balik lagi dengan Fadhil dari Udah Coding. Oke, jadi pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang materi yaitu set. Set menyimpan nilai berbeda dari tipe yang sama dalam koleksi tanpa urutan yang ditentukan. Kita bisa menggunakan set sebagai array ketika urutan item tidaklah penting. Atau ketika Anda perlu memastikan bahwa item hanya muncul sekali. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam membuat dan menginisialisasi set yang kosong. Kita dapat membuat set kosong untuk jenis tertentu menggunakan kode sebagai berikut. Sebagai contoh, var letters sama dengan set character lalu void. Lalu bisa kita print. Print letters is of type set character with letters.com items. Oke, pada saat kita print, kita jalankan. Maka hasilnya dia tidak muncul. Oke, sedangkan. Nah, maka hasilnya letters is of type set character with zero item karena dia tidak memiliki data apapun. Lalu kita langsung masuk ke dalam membuat set dengan array literal. Kita juga dapat menginisialisasikan kumpulan set menggunakan array literal. Sebagai contoh, kita memiliki variable dengan nama favorite generous dengan maksud untuk menyimpan nilai string. Sebagai contoh, var favorite generous titik 2 set string sama dengan rock classical. dan hip-hop. Oke, sampai disini kita sudah memiliki set dengan value string. Dia tidak jauh beda dengan array seperti pada video kita sebelumnya. Yaitu yang membedakan hanya titik 2 sampai string. Jadi, dia lebih menjelaskan bahwa ini adalah collection type jenis set. Dengan value-nya adalah tipe datanya string. Oke, lalu lantas bagaimana mengakses dan memodifikasi set? Kita dapat mengakses dan memodifikasi set melalui metode dan property. Property-nya. Untuk mengetahui jumlah item dalam satu set, Maka, contohnya adalah sebagai berikut. Contohnya, print. Array favorite generous memiliki favorite generous item. Sorry, count. Item. Maka, pada saat kita running, array favorite generous memiliki 3 item. Seperti itu. Jadi, kita bisa menggunakan kode yaitu favorit generous.count. Lalu, sama seperti array, kita juga bisa menggunakan property isempty boolean sebagai jalan pintas untuk memeriksa apakah data tersebut ada atau tidak. Sebagai contoh, If favorit generous is empty, statement is empty, and else, statement is not empty. Oke, sebagai contoh, print data ada. Kita print lagi. data tidak ada. Oh, I'm sorry. It's empty, berarti tidak ada, dan ini ada. Oke, empty is not empty. Pada saat kita running, maka, yang akan muncul adalah data ada. Karena kita memiliki 3 data yang terdapat di dalam favorit generous, yaitu set. Oke, kita juga bisa menambahkan item baru ke dalam set dengan memanggil method, yaitu insert. Sebagai contoh, kita bisa tambahkan, yaitu favorit generous insert. Sebagai contoh, jazz. Lalu, bisa kita print lagi favorit generous-nya. Print. Favorit generous. Kita running. maka hasilnya adalah jazz, klasikal, hip-hop, dan rock. Lalu, kita juga dapat menghapus item dari set dengan memanggil metode remove yang menghapus item jika itu adalah anggota dari set. Sebagai contoh, favorit generous remove. Sebagai contoh, misalkan kita menghapus, yaitu jazz. Lalu, kita print lagi favorit generous. Maka hasilnya, yang pertama, kita masih memiliki data jazz. Lalu, setelah kita remove, maka data jazz tersebut sudah hilang. Oke. Lalu, kita juga bisa memeriksa apakah set berisi item tertentu. Sebagai contoh, if favorit generous contains, misalkan sebagai contoh, jazz. Maka kita print. There is a jazz. Else, print. there is no jazz. Pada saat kita running, maka hasilnya, there is no jazz. Karena, kita sudah menghapus si jazz tersebut, data jazz tersebut. Bagaimana, kalau misalkan kita ganti contentsnya menjadi rock. Maka, yang akan muncul adalah, there is a rock. Karena data rock tersebut terdapat di dalam variable favorit generous dengan tipe data set dan value-nya adalah string. Seperti itu. Lalu, sama juga untuk mendapatkan, bagaimana mendapat nilai set. kita bisa menggunakan looping juga untuk mendapatkan data secara spesifik. Sebagai contoh, for genre in favorite genres. Favorite genres. Maka kita print. Genre. Maka hasilnya adalah hip-hop, classical, dan rock. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjut lagi ke dalam Collection Types Dictionary. Terima kasih banyak.